kemudian disini ada contoh misalnya hilangnya suatu area lahan basah yang berarti merupakan adanya pengurangan seberdaya alam dapat secara potensial itu diimbangi dengan meningkatnya modal dalam bentuk lain seperti bangunan rumah sakit baru, kemudian meningkatnya peluang sekolah peluang pendidikan jadi dalam weak sustainability ini ini masih termasuk sustain masih termasuk berlanjut karena walaupun area sumber daya alam ini berkurang tetapi ada penambahan capital dalam bentuk lain yaitu rumah sakit ataupun misalnya sekolah cara lain untuk melihat bagaimana weak sustainability ini adalah human well-being ini tergantung sama lingkungan tetapi well-being juga tergantung dari faktor-faktor yang lain well-being dapat di maintain dapat dijaga walaupun ada pengurangan natural capital sepanjang ada kompensasi yang equivalent yang ada yang disediakan kompensasi dapat sesuatu yang bersifat fisik seperti jalan bangunan atau juga dapat berupa hal-hal yang intangible yang tidak terlihat yaitu pengetahuan jadi yang kalimat pertama ini ini memberikan contoh bahwa walaupun ada pengurangan tadi itu bad line tapi bisa dalam bentuk capital lain yang kalimatnya selanjutnya ini menjelaskan bahwa walaupun gitu ya walaupun environment ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan manusia tetapi kesejahteraan manusia itu tidak semua tergantung sama lingkungan kok ada yang lain jadi tadi nih walaupun ada natural capital yang berkurang tetapi ada kompensasi yang equivalent seperti ada jalan-jalan yang baru yang bagus sehingga orang bisa berlalu-lalang misalnya ada transportasi yang lebih lancar sehingga misalnya pengiriman pasokan bahan logistik itu lebih mudah nah ini kompensasi yang equivalent ataupun ada bangunan baru ataupun ada peningkatan pengetahuan oke untuk sebagai apa tas pemahaman jelaskan apa definisi sustainability menurut environmental economics nah yang barusan ini tadi ya ada weak sustainability yaitu bagaimana kemudian berikanlah contohnya lalu disini ada limits to growth ada batas pada pertumbuhan pertumbuhan ekonomi maksudnya kalau ada kata-kata growth ini perbedaan final yang kita pertimbangkan antara environmental and ecological economics bahwa ada batas pada pertumbuhan ekonomi disini gambar satu kita bisa lihat bahwa global economic production ini ada empat garis garis yang putus putus merupakan GDP atau gross domestic product produk domestic bruto ini merupakan produksi dalam perekonomian kemudian ini meningkat meningkat dengan hampir 3,5 kali lipat sejak 1971 disini skornya cuma 100 100 kemudian meningkat sampai di tahun 2017 ini menjadi sekitar 400 jadi lebih dari 3,5 kali lipat nah pertanyaannya adalah dapatkah pertumbuhan ekonomi ini terus berlanjut tanpa menyentuh atau tanpa melebihi batas yang bisa diterima oleh ekologi oleh lingkungan ada teori Malthus mungkin Anda pernah mendengarnya ya Thomas Malthus ini mencetuskan teori pada tahun 1798 bahwa pertumbuhan populasi manusia itu akan lebih cepat daripada pertumbuhan makanan bahan makanan jadi akan ada kelaparan mencana kelaparan seperti itu tapi hipotasis ini secara nyata terbukti salah secara umum produksi makanan di Eropa lebih besar daripada populasi yang ada contributing to an overall increase jadi malah justru ada peningkatan standar of lead baru-baru ini bukan baru-baru ini sih kemudian lebih lanjut lagi ya pada tahun 1960-an beberapa peneliti telah me-warning ada update version dari hipotasis Malthus dimana sumber daya alam kendala sumber daya alam dan juga degradasi ekologi ini terancam terancam lebih pelan atau bahkan minus gitu sejalan dengan progres ekonomi pada gambar ini tadi kita bisa melihat bahwa tidak hanya produksi ekonomi atau GDP yang melebihi pertumbuhan populasi pertumbuhan populasi ini yang warnanya hitam yang paling bawah disini populasi dan ini GDP ini lebih tinggi daripada populasi ini pertumbuhannya tetap per capital food jadi konsumsi makanan dan juga energi ini sekarang jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia konsumsi terhadap makanan juga dan juga energi ini adalah food yang garis putus putus ini konsumsi makanan dan juga yang tebal ini energi konsumsi makanan dan energi ini ternyata juga semakin meningkat drastis dan paling tinggi sepanjang sejarah manusia dari yang lalu-lalu ini paling tinggi ini juga agar menjadi perhatian tetapi data ini tidak mengindikasikan pentingnya isu semacam kerusakan ekologi ataupun perubahan iklim data ini juga tidak merefleksikan adanya distribusi yang tidak merata pada produksi makanan dan juga energi nah seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ekonomika environmental ini mempertimbangkan seberdaya alam ini dapat tersubstitusikan dapat digantikan dengan sesuatu yang diproduksi dan juga capital manusia atau modal manusia sehingga so even jadi walaupun pada s walaupun beberapa sumber daya alam itu telah terdegradasi ada teknologi yang semakin berkembang dan menjadikan sumber daya sumber daya itu dapat lebih efisien untuk digunakan dan ditemukan banyak substitusi contohnya apa sih contohnya sekarang kalau kita lihat ada pertanian yang sangat maju di negara-negara selain Indonesia kayak pertanian anggur kalau Anda lihat di youtube itu luar biasa sekali teknologinya sehingga itu bisa menghasilkan luar biasa banyaknya dengan buah yang berkualitas kemudian waktu yang lebih pendek daripada yang seharusnya itu kan semua teknologi jadi teknologi ini perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi adanya perimbangan bahan makanan ataupun kebutuhan manusia yang semakin meningkat tadi contohnya ini disini disebutkan bahwa produksi minyak global ini dari produksi sumber-sumber yang tradisional itu kan sudah berkurang tetapi ada teknologi baru yang ditemukan yaitu ada ini tar sands and oil sales nah tadi kan yang environmental economics sekarang si ecological economics kalau yang si ecological economics ini cenderung lebih concern mengenai keseluruhan bagaimana aktivitas perekonomian manusia itu dan impact terhadap ekonomi seorang ekonom ekologi yaitu Herman Daly telah widely consider to be the founder telah memberikan note gitu ya catatan bahwa sistem ekonomi itu didesain untuk pertumbuhan yang kontinu ini secara fundamental tidak compatible dengan biosfer dengan lingkungan kita yang fix ya kan bumi ini fix ya segitu wajat tapi growth ini secara kontinu terus berkembang dia juga menuliskan bahwa sepanjang sistem perekonomian kita berbasis hanya untuk bertujuan pada pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi bencana ekonomi dan lingkungan jadi apakah kesimpulan anda mengenai perbedaan pandangan pendekatan si environmental dengan ekologi nah silahkan anda ini lagi ya tadi kata akuncinya bahwa yang ekologi ini lebih mengini ke gimana sih impactnya ke lingkungan jadi gak sekedar bahwa oh yang kalau environmental ekonomi tadi kan yang penting walaupun natural resourcenya itu berkurang ada tambahan capital dalam bentuk lain nih kalau ecological ekonomis gimana lalu kita masuk ke eksternalitas lingkungan ini ada gambar sungai yang sangat luar biasa indah dan juga lebah nah ini contoh eksternalitas ini kita akan bahas konsep eksternalitas adalah hal yang sangat penting dalam ekonomi lingkungan dalam ranah ekonomi pasar itu menciptakan eksternalitas saat saat eksternalitas ini tercipta saat ada seseorang yang mendapatkan imbas dari transaksi yang terjadi jadi di luar orang yang bertransaksi ada pembeli dan penjual maka ada orang lain yang dapat imbasnya itu disebut sebagai eksternalitas ada eksternalitas negatif ada juga yang positif sebagai contoh sebuah perusahaan memproduksi paper kemudian memproduksi kertas kemudian dia mengeluarkan zat dari manufaktur dari manufaktur ring kertas kemudian membuat polutan yang itu mencemari sungai maka pencemaran sungai ini akan memberikan dampak negatif kepada dia yang menggunakan sungai untuk memancing untuk berenang ataupun menjadikan sungai tersebut sebagai sumber air nah eksternalitas negatif ini dapat diukur dengan uang misalnya adanya si tadi Fisher yang memancing ini dia kehilangan pendapatannya nah kehilangan pendapatan ini seberapa besar pendapatan yang hilang ini menjadi ukuran dari eksternalitas negatif lalu kerusakan yang lain dapat terjadi tetapi sulit untuk diukur walau sulit untuk diukur tapi dia juga tidak kalah penting misalnya adalah adanya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan karena adanya racun yang ada di dalam air tadi kan ada orang yang menggunakannya untuk sumber air jadi dia keracunan maka dia butuh biaya kesehatan atau juga hilangnya kebahagiaan dari orang-orang yang tidak bisa lagi berenang karena sungai tersebut mengalami pencemaran air jadi dalam eksternalitas negatif ini ada hal yang memang bisa diukur ada yang tidak bisa atau sulit sekali diukur kemudian ada juga aktivitas ekonomi lain yang juga memberikan benefit pada orang lain yang tidak ikut dalam aktivitas ekonomi tersebut nah dampak positif ini disebut sebagai positif eksternalitas eksternalitas positif contohnya pada orang-orang yang melihara ada budidaya lebah yang mendapatkan madu maka petani lebah itu akan memiliki banyak lebah untuk keuntungannya kemudian di lain pihak ada orang yang akan mendapatkan keuntungan di sekitar wilayahnya yang bukan orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lebah si lebah ini memiliki peran yang sangat penting peran sangat vital dalam proses penyerbukan bunga polinisasi bunga ini terjadi sehingga terjadi proses dalam bidang biologi kalau ada penyerbukan bunga maka nanti buah akan muncul dan lain sebagainya jadi pemilik orang yang memiliki pemilik kebun dia bisa memanen bunga buah dan dia mendapatkan benefit tanpa dia terlibat dalam suatu pertanian lebah dia mendapatkan benefit yang disebut sebagai external ini terlibat